Pemirsa seorang ayah kandung dan paman di Tasik, Malaya, Jawa Barat, tega mencabuli anak kandungnya yang merupakan seorang bocah SD kelas 6 hingga hamil 7 bulan. Korban dipaksa menyerahkan kehormatannya dan dianjam oleh ayahnya agar mau melayani nafsu bejatnya. Seorang ayah dan paman di Kecamatan Kawalu, Kota Tasik, Malaya, Jawa Barat, tega mencabuli anak kandungnya sendiri hingga hamil 7 bulan. Kedua pelaku adalah Ben Hur berusia 49 tahun dan Aziz yang masih berusia 16 tahun. Keduanya merupakan warga Kampung Saguling Panjang, Kelurahan Cilamajang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasik, Malaya. Sementara korban adalah AM yang kini duduk di bangku kelas 6 SD yang merupakan anak keempat dari lima bersaudara. Pencabulan yang dilakukan tersangka sejak tahun 2014 lalu saat korban masih kelas 4 SD dan berlangsung hingga saat ini. Kasus pencabulan anak di bawah umur tersebut terungkap setelah korban mengadu kepada ibu kandungnya. Dan diketahui oleh sesepuh kampung. Mengetahui adanya aksi pencabulan tersebut, sontak membuat reaksi warga sekitar yang mengakibatkan aksi main hakim sendiri hingga pelaku babak pelur dihajar masa. Beruntung anggota Polsek Kawalu segera mendatangi lokasi dan pelaku langsung diamankan dan diserahkan ke Makopolres Tasik, Malaya, Kota. Guna penanganan lebih lanjut. Yang satu masih di bawah umur, satu lagi yang kita sebut adalah ayah kandungnya sendiri. Kalau untuk yang di bawah umur, menurut keterangan dari keluarga masih sepupu. Menurut keterangan dari medis itu usia kandungan 28 minggu. Pasal yang disangkakan? Pasal yang disangkakan kita kenakan pasal 81 dan 82 undang-undang perlindungan anak. Gimana ancaman hukumannya maksimum.